Ada lima bagian, ada sekretariat, penyuluhan, lembaga, dan pendidikan dasar dan menengah, dan perguruan tinggi. Nah, di sini yang kita bahas adalah mengenai penyuluhan, maka kita klik penyuluhan. Nah, jika Bapak-Ibu melakukan, mau melakukan registrasi ini, Bapak-Ibu penyuluh melakukan registrasi laporan, mau melaporkan hasil kegiatannya, bisa melalui link berikut, registrasi laporan. Langsung mengklik registrasi laporan. Nah, di sini kita akan melaporkan apa, Bapak-Ibu penyuluh akan melaporkan apa, salah satunya. Nah, yang baru di-launching nih, One Day One Content ini. Nah, kita langsung akses. Langsung kita isi data-data yang ada di dalam data-data yang akan kita laporkan. Mulai data diri, ini data diri lengkap, sampai dengan di sini. Kita lihat platform penyebaran kontennya itu lewat apa aja. Media sosialnya perlu disebutkan juga ya. Media sosial apa yang konten tersebut disebarkan. Kemudian jumlah kontennya ada berapa. Kalau memang satu atau dua, langsung tinggal dipilih saja ya. Ini tidak keluar masalahnya. Nah, proses pelaporan itu harus ada ini, apa namanya, konten yang akan di-upload. Bentuknya apa saja boleh. Apakah itu video, gambar, infografis, atau foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Bapak-Ibu Penyuluh. Nah, kemudian setelah semua diisi, langsung kirim, langsung dikirim, klik kirim. Nah, itu langsung diproses oleh PIC di penyuluhan. Untuk Bapak Dimas yang ingin melihat hasil yang apa yang dilaporkan oleh Bapak Penyuluh, Bapak-Ibu Penyuluh, maupun itu PNS, maupun non-PNS, mungkin bisa melalui data juga. Melalui data ini. Kemudian ke penyuluhan. Ada, untuk melihatnya, untuk melihat atau mengambil laporan itu ada di laporan penyuluhan. Nah, nanti di sini data-data itu akan disimpan di sini. Nah, setelah diolah oleh PIC dari penyuluhan. Karena tidak bisa diakses bebas oleh semua pihak ya, yang membutuhkan adalah, yang membutuhkan perlu memberikan data diri. Ya, kalau Bapak-Ibu yang membutuhkan apa sih hasil laporan yang di-upload oleh para penyuluh, bisa langsung minta akses kepada PIC di penyuluhan. Dengan mencantumkan nama, NIP, jabatan, nomor HP, atau WA-nya, kemudian email. jika sudah terisi semua, tinggal minta akses kepada PIC-nya. Nah, nanti PIC akan memberikan akses, sehingga Bapak-Ibu bisa melihat atau mendownload hasil laporan dari Bapak-Ibu penyuluhan. Begitu juga laporan-laporan yang lainnya. Seperti pendataan rohaniawan, pendataan penyuluh, laporan kegiatan penyuluhan gawang buddha, semua dilakukan di satu link. Nanti tinggal diakses melalui dijen Bimas Budda, melalui laman bimasbudda.kemenak.go.id Kemudian Alaman penyuluh ini akan akan mengalami perubahan. Nanti seiring berjalannya waktu ya, akan mengalami perubahan mengenai isi dari laman ini, khusus untuk informasi bagian data penyuluh. Rasa cukup demikian ya. Baik, saya kembalikan kepada MC, Ibu Meta. Terima kasih, Mas Gusti. Bapak-Ibu, sebelum acara kami lanjutkan, mohon izin untuk mengingatkan kepada Bapak-Ibu untuk dapat terima kasih.